Intro Masalah antara Aris Kibilar dan Lesti Kejora hingga saat ini masih ramai diperbincangkan Pengacara Aris Kibilar, adik Erfil Manurum telah buka suara mengenai beberapa hal terkait dugaan kasus KDRT yang dilakukan Aris Kibilar terhadap Lesti Kejora Salah satunya adalah mengenai kejadian Aris Kibilar yang membanting Lesti Menurut versinya, Aris Kibilar bukan membanting Lesti, melainkan terbanting Saya bilang ini makanya harus ada pemeriksaan nantilah Aris Kibilar mengatakan bukan dibanting tapi kebanting kata adik Erfil Manurum di Polaris Metro Jakarta Selatan Terlepas dari itu, pihaknya engan membahas lebih jauh mengenai permasalahan ini sebelum Aris Kibilar benar-benar diperiksa oleh penyidik Sementara ini, ia menyatakan bahwa hubungan Lesti Kejora dan Aris Kibilar sudah membaik Saya tidak bisa mendahului hasil pemeriksaan Yang jelas, waktu Bilar membesuk Lesti di rumah sakit itu mereka manja-manjaan Bahkan Bilar menyuapi istrinya Sebagaimana suami istri dan mereka tidak ada masalah sebenarnya Hanya dibesar-besarkan saja ucapnya lagi Ia menduga ada pihak yang memang sengaja ingin kisruh rumah tangga Lesti Kejora dengan Aris Kibilar ini terjadi Begini ya, waktu sudah selesai Damai, Lesti pergi Ini kami duga ada pihak ketiga yang mengompori supaya dipolisikan saja Supaya Jara ini anak jelasnya Hanya saja ia masih tidak menyebut secara pasti siapa pihak yang dimaksud Yang pasti bukan dari keluarga karena ia meyakini pihak keluarga ingin kedua belah pihak bisa berdamai Saya tidak tahu yang mengompori Kalau keluarga tidak mungkin juga lah Karena sama-sama tulang punggung Lesti tulang punggung, Aris Kibilar tulang punggung Pasti maunya damai-damai saja lah tutupnya Terlepas dari hal tersebut Jika laporan Lesti Kejora benar adanya Maka Aris Kibilar akan diancam dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara Akan tetapi Menurut informasi yang tersebar luas di berbagai media sosial Ayah Endang Mulyana yang telahin merupakan ayah Lesti Kejora tak mau berdamai Dan meminta Lesti untuk segera menggugat cerai Aris Kibilar Tindakan dan rencana dari ayah kejora tersebut langsung mendapat respon berbagai komentar dari para netizen Terutama dari Lesti Lovers dan Lesnar Lovers Mereka sangat mendukung tindakan ayah kejora yang ingin anaknya tersebut menggugat cerai Aris Kibilar dalam waktu dekat ini Para Lesti Lovers dan Lesnar Lovers mengatakan Mereka takut kejadian ini akan terulang kembali kepada Lesti Kejora Jika Laris Kibilar dan Lesti Kejora akan berdamai dan bisa berhubungan baik seperti keluarga biasa Itulah informasinya Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya